Bab 574 Satu Pukulan Menghancurkan Zing Zing Di langit, pedang es kecil yang padat melintas. Setiap pedang es hanya sepanjang 3 inci, lapi sangat padat, menunjukkan cahaya biru kristal di bawah sinar matahari. Di posisi di mana wanita itu berada, ruang hampir puluhan kaki terhalang oleh pedang es yang memenuhi langit, membentang lebih dari 10 meter, hampir memenuhi danau. Dan saat berikutnya, dengan dorongan telapak tangannya, pedang es yang dipenuhi langit itu langsung melesat ke arah Edwin Ye. Zilu Zling Suara menusuk udara terus terdengar, dan pedang es yang tak terhitung jumlahnya diatur dalam formasi ruang yang sangat rapi dan padat dengan hampir tidak ada celah, menutup semua ruang di sekitar Edwin Ye, atas, bawah, kiri dan kanan. Edwin Ye telah menghadapi serangan seperti itu dalam pertempuran sebelumnya dengan helikopter Cobra dan alat tempur canggih lainnya yang menggempur dirinya sendirian di perbatasan Irak. Saat ini, Edwin Ye hanya bisa memilih menangkis serangan ini, sama sekali tidak mungkin untuk mengelak. Tapi ada lebih dari 10 ribu pedang es di langit, terlepas dari kekuatan tusukan yang kuat, bahkan kekuatan penghancur pedang es sudah cukup untuk memecahkan baja dan menembus pelindung tank. Dan dengan serangan bertubi-tubi dari puluhan ribu pedang es, bahkan sebuah kapal perang mungkin akan tembus olehnya. Tidak ada belas kasihan di matanya, dan dia sama sekali tidak khawatir menyakiti tubuh Dewa Iblis Edwin Ye. Meski pedang es ini sangat kuat, itu hanya bisa melukai Edwin Ye, tapi tidak bisa menghancurkan tubuh ini sepenuhnya. Yang dia inginkan hanyalah melukai Edwin Ye dengan parah terlebih dahulu, lalu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merebut tubuh Edwin Ye. Zing! Pedang es melesat cepat, tetapi Edwin Ye tersenyum dingin, dan melangkahkan kaki kanannya sedikit ke belakang, menginjak danau. Di belakangnya, kolom air setinggi 10 meter naik ke langit, lalu dia menyapu dengan satu tangan, dan seekor naga air mengaum keluar dari kolom air, berubah menjadi kepala naga yang besar. Ruar! Terdengar raungan naga yang mengguncang langit, dan langsung melindungi Edwin Ye. Bang bang bang! Pedang es telah mengenal kepala naga, dan hanya suara hantaman yang tak terhitung jumlahnya yang dapat terdengar. Naga air itu mundur sedikit demi sedikit karena serangan yang bertubi-tubi, tubuh Edwin Ye juga mengikuti kepala naga yang mundur. Tapi tidak peduli seberapa keras dan ganasnya serangan itu, tidak peduli seberapa keras badai itu, naga air itu tetap kokoh dan tidak pernah tembus olehnya. Oh! Jurus itu benar-benar menahan jurusku. Soul Body itu kaget saat melihat Edwin Ye berhasil menangkis serangannya, namun ia tidak berhenti sampai di situ, malah membumbung tinggi ke langit. Di bawah sinar matahari, tubuh putih wanita itu menyilaukan mata, lengannya berayun ringan, seperti sayap angsa, seolah memancarkan cahaya suci. Palu langit. Dia melipat tangannya di satu tempat, membuat gerakan menari dengan kuat. Gerakan semacam ini seharusnya dilakukan pria, tetapi pada saat ini, seorang Wanita lemah tanpa pakaian di tubuhnya berhasil melakukannya, tetapi tidak ada rasa lemah, sebaliknya, dia sangat kuat dan mendominasi. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya ke bawah, seolah-olah dia telah menghancurkan palu raksasa ke tanah. Kekuatan dahsyat esensi sejati menyapu dan memadat menjadi bentuk palu godam, dengan sedikit warna merah memancar keluar, dan ada pesona kekuatan luar biasa yang tak terbendung. Permukaan air di bawah kaki Edwin Yee beriak, dan arus yang tak terhitung jumlahnya mendorongnya, tetapi dia hanya tersenyum menghina dan mengangkat satu tangan. Air di bawah membubung ke langit lagi, dan kali ini, tiga kolom membubung ke langit pada saat yang sama, berubah menjadi penghalang air besar di atas kepala Edwin Yee. Bom! Palu merah besar itu hancur, langsung mengenai penghalang tirai air. Penghalang air dan kayu bergetar dengan hebat, gelombang air di atasnya mengalir, dan gelembung terus bermunculan, dan karena kekuatan dahsyat dari pukulan ini, gelombang udara menyapu ke segala arah, menghancurkan semua pohon dalam jarak 100 meter. Wung! Palu yang berat itu jatuh seperti gunung tanpa seminggu, membawa kekuatan guntur, tetapi Edwin Yee hanya mengambil posisi bertahan dan menerima dampak dari palu raksasa itu secara langsung. Dia menginjak permukaan air dengan telapak kakinya, dan permukaan air di bawahnya runtuh dari udara tipis, menunjukkan busur setengah lingkaran dengan jari-jari zangsu panjang dan pendek ke dalam. Namun Edwin Yee hanya menginjak anak tangga ini, dan tidak pernah menginjak anak tangga kedua. Jadi yang disebut roh suci barat hanya memiliki kemampuan ini. Edwin Yee berada di tiral air, dan melalui dinding air transparan, dia bisa melihat wajah wanita yang sejuk dan cantik itu. Matanya acuh tak acuh, dan jari-jarinya tiba-tiba mengepal. Sras! Tirai air di atas kepalanya pecah dan berubah menjadi aliran air yang tak terhitung jumlahnya, yang jatuh dari tubuhnya kembali ke permukaan danau, dan palu merah menyala menghantam kepalanya lagi. Tepat pada saat ini, Edwin Yee tiba-tiba menginjak kedua kakinya, dan busur setengah lingkaran di bawah kakinya runtuh sedalam setengah meter lagi. Seluruh tubuh Edwin Yee tampak penuh kontribusi, dan dia mengisi telapak tangannya dengan energi, lalu kakinya tiba-tiba ditarik kembali, dan air danau yang menantul langsung memantulkannya tinggi ke langit, membubung ke langit. Edwin Yee mengepalkan kelima jarinya dan berubah menjadi tangan besi, melawan langsung ke palu merah yang berat. Saat palu jatuh, tidak menimbulkan kehancuran sebanyak sebelumnya, Edwin Yee hanya mengatupkan jarinya. Hanya dengan satu pukulan, palu yang berat ini langsung hancur. Apa? Soul body itu akhirnya tergerak saat ini, palu merahnya tidak hanya menggunakan kekuatan esensi sejati dari gadis itu, tetapi juga ada 30% kekuatan spiritual. Tidak hanya dapat melukai tubuh secara parah, tetapi juga dapat langsung menyerang jiwa, tetapi baru saja jiwa dan tubuh Edwin Yee tidak terluka sama. Sekali, tetapi palu merah malah hancur. Seeing Edwin Yee menembus palu yang berat, melompat ke langit, dan menyerang ke arah soul body, langsung ada jejak asap yang panjang. Tiga tinju mutlak tingkat ketiga, gempa dunia. Dia menekuk lengannya dan meninju wanita di depannya. Dalam kekuatan kepalaan ini, dia memadatkan 30% kekuatan spiritualitasnya sendiri, dan dalam sekejap, cahaya biru bersinar di langit, berubah menjadi cetakan kepalaan besar lebih dari 10 kaki, dan menghantam dada wanita itu. Perisai es suci. Soul body juga sangat terkejut ketika melihat serangan balik Edwin Yee, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menggerakkan tangan lembut wanita itu untuk mengayun dengan santai, membentuk segel dengan cepat di depannya. Udara dingin yang tak terhitung jumlahnya digunakan untuk mencapai langit dari tubuhnya, dan kemudian udara dingin itu berguling dan mengembun menjadi perisai es yang sangat padat, yang ditempatkan di dadanya. Hanya perisai es biasa, kamu yakin jurus itu bisa menghentikanku? Edwin Yee menunjukkan rasa penghinaan dari matanya, dan kecepatan pukulannya tidak pernah melambat, apalagi keraguan sedikitpun. Ada raungan samar binatang buas di angkasa, yang merupakan tanda kekuatan dan kecepatan pukulannya. Krakel Suara retak menyebar, tinju menghantam dengan keras, dan perisai hancur. Ekspresi soul body itu benar-benar tertegun. Bab 575 Dunia S. Kraki Edwin Yee meninjuk keluar, kekuatan menembus kehampaan, merobek lorong melingkar selebar beberapa kaki di danau, dan langsung membombardir perisai es. Perisai es ini, dipadatkan dengan uap air, membawa esensi sejati wanita tingkat raja yang tidak dipancarkan, tetapi di bawah pukulan Edwin Yee gempa dunia, perisai itu tampak sangat rapuh. Sebuah retakan muncul dari pelindung es, dan kemudian retakan itu meluas seperti jaring laba-laba. Bisakah kamu menghentikanku? Mata Edwin Yee tersenyum, senyumnya menawan, lengannya membiru lagi, dan Ki melahap surga mengalir deras. Di bawah kekuatan menekan ini, perisai es akhirnya hancur, dan wanita yang berdiri di belakang perisai es juga mundur saat ini, dengan kaki lembutnya di danau, dia langsung melompat mundur 10 kaki seperti capung di atas air, lalu lolos dari jangkauan pukulan Edwin Yee. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Bagaimana mungkin anak ini merniliki kultivasi yang begitu kuat di usia yang begitu muda? Mungkinkah dia berasal dari, tempat itu seperti gadis ini? Soul body memanipulasi tubuh wanita itu, ekspresinya tetap tidak berubah, tetapi hatinya sangat ngeri. Kekuatan pukulan Edwin Yee cukup untuk menghancurkan gunung dan membelah lautan. Bahkan di masa jayanya, dia belum pernah melihat banyak orang dengan kekuatan seperti itu, terutama Edwin Yee yang tingkat kultivasinya di bawah tingkat raja saat ini meledak menjadi bencana yang mengerikan. Bahkan lebih luar biasa dari kekuatan tingkat raja yang sebenarnya. Mengolah tubuh Dewa Iblis pada usia yang begitu muda, dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan tingkat raja yang asli, dia juga pasti adalah penerus dari tempat itu. Dia menatap Edwin Yee untuk waktu yang lama, dan berpikir dalam hati, hampir tidak ada orang dari tempat itu yang cukup kuat untuk menghancurkan lebih dari 90% petarung top di dunia. Jika dia benar-benar dari tempat itu, aku harus mendapatkan tubuh fisiknya tanpa jejak, jika tidak, aku akan diburu tanpa hentil. Tempat itu, di dalam hatinya, adalah tempat yang bahkan lebih menakutkan dari kekuatan besar dunia. Kekuatan besar dunia hanya dapat menggunakan senjata modern yang sangat kuat untuk menghadapi petarung puncak seperti mereka, tetapi senjata semacam itu umumnya sangat mematikan dan mencakup jangkauan yang luas. Meskipun mereka tidak dapat menahan miniatur bom nuklir dan senjata laser dari kekuatan besar dunia, mereka dapat bersembunyi, begitu mereka bersembunyi, bahkan kekuatan besar dunia tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi, tempat itu berbeda. Mereka akan benar-benar menghancurkan dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Di dunia ini sudah tidak tahu berapa banyak dewa timur dan roh suci barat yang jatuh karena tempat itu. Kenangan mengerikan itu, dia masih mengingatnya sampai hari ini. Meskipun dia sangat takut dengan tempat itu, dia tidak menyerah pada rencananya untuk merebut tubuh Edwin Yee, dia hanya ingin membuat keputusan cepat untuk menenangkan masalah ini sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak. Kenapa, kamu bukannya menginginkan tubuhku? Ayo ambillah. Edwin Yee menggerakkan lehernya, dan ada ejekan di matanya. Heh, bocah sombong. Sebuah cibiran muncul di wajah cantik dan mempesona wanita itu. Dia mengangkat satu tangan, dan ada angin puyuh es di telapak tangannya. Danau di bawah kakinya benar-benar mulai membeku menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menyebar menuju Edwin Yee di depannya. Edwin Yee melihat sekeliling, dan awalnya itu adalah danau selebar 100 meter, tetapi dalam sekejap tertutup es dan berubah menjadi sebuah dunia es, membeku sejauh 100 meter. Dunia es. Ada rasa dingin di matanya, dan ada lompatan es biru, dan es batu di bawah kakinya tiba-tiba meledak, berubah menjadi puing-puing di seluruh langit. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya memblokir semua ruang di sekitarnya, dan tampaknya membentuk dunianya sendiri, dengan kuat mengepung Edwin Yee di dalamnya. Setiap pecahan es seperti bila paling tajam di dunia, bergoyang dan berayun, cahaya dingin melonjak, dan ada niat membunuh yang menyelimuti di mana-mana. Pecahan es berputar dengan cepat dan berubah menjadi pusaran besar, dan Edwin Yee berada tepat di tengah pusaran. Dimensi. Edwin Yee menyipitkan matanya sedikit, melihat kepingan es yang berputar cepat di sekelilingnya, dan bergumam pelan. Ini jelas dimensi wanita ini, dimensi ini tampaknya lebih lemah dari iblis darah dan pertapa, tetapi pada kenyataannya, Edwin Yee merasakan di dalamnya ada niat membunuh yang tak tertandingi jauh melebihi dimensi mereka. Ini adalah dimensi niat membunuh yang nyata, setiap langkah, setiap potongan es, dapat membunuh master super kualitas lahi seperti Nicholas atau Gultoro. Dan ribuan keping es ini cukup untuk menghancurkan selusin teng menjadi berkeping-keping pada saat yang bersamaan. Bagian dimensi ini, yang disebut dunia es, adalah jurus pembunuh super yang dilatih dengan percaya diri oleh gadis ini setelah melangkah ke tingkat raja aku sampai perlu meminjam jurus ini untuk menghadapimu. Sol Bodhi tertawa angkuh, dan niat membunuh di matanya semakin kuat, dia ingin membunuh Edwin Yee sepenuhnya dengan satu gerakan. Alasan mengapa tingkat raja disebut tingkat raja adalah karena dia memiliki jurus dimensi yang tidak dimiliki oleh alarm master super. Dunia es. Edwin Yee mendonga sedikit, dan ekspresi wajahnya telah kembali seperti biasa. Pada saat ini, kepingan es yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dengan cepat memadat dan berubah menjadi kerucut es besar, menembak ke arah Edwin Yee dari segala arah dan ke arah yang berbeda. Bom! Edwin Yee meninju lebih dulu, dan ratusan kerucut es di depannya dipukul oleh tinjunya dan dihancurkan menjadi potongan-potongan es dan salju satu demi satu. Tapi pecahan es dan salju ini, setelah dihamburkan oleh Edwin Yee, terbentuk kembali menjadi kerucut es raksasa, dan ditembakkan lagi. Di seluruh sisi Edwin Yee ada kerucut es yang ditembakkan ke seluruh langit setiap pukulan dan setiap tendangannya dapat menghancurkan ratusan kerucut es, tetapi tidak peduli bagaimana dia diserang, jumlah bongkahan es ini tidak berkurang, malah semakin banyak dan padat. Dalam beberapa menit, pusaran yang mengelilingi jaring, yang berdiameter lebih dari sepuluh kaki, menyusut menjadi hanya beberapa kaki. Meskipun Edwin Yee tidak tertandingi dalam pukulannya, dia sepertinya terjerat oleh ular piton, tidak dapat melepaskan diri, tapi dibungkus makin erat. Pada akhirnya, Edwin Yee hampir tidak memiliki banyak ruang untuk mengelak, dia hanya bisa menahan dirinya sendiri dengan keras, jaring yang membungkus kerucut es telah benar-benar mengikatnya, dia benar-benar terpojok. Heh, tidak peduli seberapa kuat kamu, berapa kali kamu menghancurkan kerucut es ini, mereka tidak akan pernah hilang. Selama dimensi ini dipenuhi udara es, tidak peduli bagaimana kamu melawan, itu tidak akan membantul. Saat aku melukai tubuhmu, kekuatan spiritualmu, aku juga akan menghancurkannya. Sol Bodhi tertawa terbahak-bahak, dan keinginan di matanya semakin kuat, dia seolah bisa melihat hari kelahirannya kembali dan menginjak puncak dunia dengan tubuh Dewa Iblis. Saat dia selesai berbicara, Riafas berapi api datang dari depannya, dan gelombang panas menyebar ke seluruh permukaan. M. Dia kembali sadar dengan terkejut, lalu melihat tangan yang menyala-nyala, yang seolah siap menelan langit dan menghancurkan bumi, membumbung langsung dari pusaran es dan salju. Bab 576 menghisap jiwa. Di depan, tangan merah besar berlapis api sudah mengamuk, terbentang lebih dari 10 kaki jauhnya, membumbung langsung dari pusaran es dan salju, seperti api raksasa yang menjalar ke langit. Wus! Gelombang api juga menyapu dari telapak tangan besar apel, membentang ratusan meter, mendorong ke depan dengan kuat. Kerucut es yang sangat keras yang akan memadat lagi setelah rusak, langsung menguap dan menjadi gas pada saat gelombang api muncul, berubah menjadi uap air yang tak terhitung jumlahnya dan meledak ke udara. Api naga pemakan surgal. Bagaimana bisa? Melihat kobaran api yang dahsyat langsung menerobos dan membakar dimensi dunia es, ekspresi soul body terheran-heran dan ngeri. Di tengah gelombang api, sesosok melangkah ke udara, seperti dewa api, api di sekitarnya bergolak tak henti, sosok itu adalah Edwin Ye. Ada api di telapak tangan Edwin Ye, lalu dia menutup kelima jarinya, dan gelombang api bergulung kembali dan menghilang. Dia melirik dengan menghina di sudut mulutnya. Dunia es milikmu memang tidak mungkin ditembus dengan kekuatan fisik, itu hanya akan semakin kuat. Tapi sayang sekali es dan api itu berlawanan, meskipun es itu kuat, tapi melawan apiku, itu hanya seperti anjing melawan naga. Dimensimu, tidak berguna untuk melawanku. Dalam satu kalimat, arogansi Edwin Ye yang tak ada habisnya ditampilkan sepenuhnya, setelah dia selesai berbicara, dia mengepalkan jari-jarinya yang ramping, tinjunya bersinar dengan lampu biru, dan kim lahap surga di tubuhnya telah dikerahkan ke puncaknya. Aku muat dengan jurus lemahmu, kalau kamu tidak ada jurus lain yang lebih kuat, sayang sekali, hidupmu akan berakhir di sini. Saat selesai berkata, mata Edwin Ye dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Solbodi terbelalak, baru kali ini ia merasakan ancaman yang begitu dahsyat. Anak muda, jangan terlalu sombong. Jika bukan karena tubuh fisikku benar-benar hancur, dan basis kultifasiku hanya 50% tersisa, aku tetap bisa membunuhmu, jangan remehkan aku. Dia menatap Edwin Ye, matanya menjadi semakin dingin. Meskipun aku hanya Solbodi dan hanya bisa memanipulasi tubuh orang lain untuk melawanmu, apakah kamu pikir kamu benar-benar pasti akan menang? Dia mencibir, dan matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Jangan lupa, senjata terkuatku saat ini bukanlah kekuatan esensi sejati, melainkan kekuatan spiritual. Wuhum! Lingkaran riak kekuatan spiritual menyebar dalam bentuk yang sulit dilihat dengan mata telanjang danau yang semula terhalang oleh es, mencair dalam sekejap, berubah menjadi air yang jernih kembali. Inilah kekuatan spiritual, satu pikiran dapat meredakan air. Aku pikir dengan basis kultifasi esensi sejati dari gadis ini, aku sudah bisa mengalahkanmu, tetapi sekarang tampaknya basis kultifasimu sama sekali tidak lebih lernah dari miliknya, bahkan lebih kuat. Kalau begitu aku tidak akan ragu menggunakan kekuatan spiritualku. Mata soul body berbinar, dan sesaat kemudian, telapak tangan merah dengan pesona tak berujung muncul dari kehampaan dan menutupi seluruh tubuh Edwin Yeh. Tangan besar ini muncul dari udara tipis, tanpa esensi sejati, sebaliknya, ia diselimuti kekuatan spiritual yang sangat istimewa, menuju tepat ke titik senfu Edwin Yeh. Senfu adalah titik terpenting bagi praktisi kekuatan spiritual, seperti halnya dantian dan arteri bela diri para prajurit, itu adalah titik yang paling mematikan. Orang biasa juga memiliki senfu, tetapi belum sepenuhnya berkembang dan sangat lernah. Untuk praktisi kekuatan spiritual yang kuat, senfu itu jauh lebih keras, dan kekuatan spiritualnya 10 kali lebih kuat dari orang biasa, tetapi masih belum sebaik master spiritual yang kuat. Konfrontasi antara kultifasi kekuatan spiritual adalah konfrontasi antara senfu, begitu pihak yang kalah kehilangan senfu, itu sama saja dengan kematian tanpa tempat untuk mati. Oleh karena itu, dalaran pertarungan kekuatan spiritual, selalu tidak ada menang atau kalah, hanya hidup dan mati. Di depan mata Edwin Yeh, dia melihat seekor binatang buas membuka mulutnya lebar-lebar dan siap menggigitnya. Ini adalah pertarungan kekuatan spiritual. Soul Body melihat perubahan dramatis pada ekspresi Edwin Yeh, dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia tahu bahwa serangan kekuatan spiritualnya berhasil. Di dunia ini, seni bela diri pertama-tama sulit dan kemudian mudah, sedangkan latihan kekuatan spiritual pertama-tama mudah dan kemudian sulit. Ini mewakili dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Praktisi kekuatan spiritualitas dapat mengubah roh mereka menjadi serangan mereka tidak terlihat, tidak berbentuk, dan tidak terlihat. Mereka dapat menghisap roh dari setiap helal rambut, dan sulit untuk dilawan. Ketika basis kultivasi mencapai keadaan Master Super, ketiga roh manusia energi, dan roh telah disublimasikan. Pada saat itu, tidak akan ada perbedaan antara kekuatan praktisi spiritual dan petarung, tetapi ketika sampai pada tingkat raja, situasi akan menjadi berbeda lagi. Memasuki tingkat raja dengan kekuatan spiritualitas sama sekali berbeda dengan memasuki tingkat raja dengan seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa satu makhluk yang memasuki tingkat raja dengan kekuatan spiritualitas dapat dengan mudah melawan tiga petarung yang memasuki tingkat raja dengan seni bela diri saja. Ini adalah kesenjangan besar antara kekuatan spiritual dan seni bela diri. Ini juga alasan mengapa Master kekuatan spiritual begitu dipuja di barat dan berdiri paling atas. Ini hanyalah kekuatan spiritual yang dilepaskan olehnya, dan dibutuhkan prajurit tingkat raja biasa untuk menghabiskan banyak upaya untuk memecahkannya. Kekuatan tempur seperti itu, di alam yang sama, layak menjadi eksistensi di puncak langit. Dia menatap Edwin Yee di depannya, melihat bahwa Edwin Yee tidak bergerak, sepertinya telah jatuh ke dalam ilusi, dan langsung menyeringai. Tubuh Dewa Iblis ini milikku. Memikirkan hal ini, dia melompat, dan melihat kaki wanita itu menginjak danau, lalu terbang ke depan, dan dia sudah berdiri di depan Edwin Yee kurang dari setengah kaki. Dia mengulurkan tangannya yang ramping, dan lima jarinya yang putih dan tanpa cacat berencana untuk meraih jiwa Edwin Yee. Dia ingin menggunakan esensi sejati untuk menghancurkan senfu Edwin Yee sepenuhnya, dan kemudian dia akan mengambilnya kembali dan membangun kembali senfunya sendiri. Saat telapak tangannya keluar, sebuah tangan putih ramping besar telah menggenggam pergelangan tangannya yang putih bersih. Bukankah terlalu cepat untuk memulai? Edwin Yee menatap matanya, dengan senyum sinis di antara alisnya. Apa? Soul Body tiba-tiba memucat ketakutan, dia tidak mengerti, Edwin Yee telah diselimuti oleh ilusi kekuatan spiritualnya, mengapa dia bisa bereaksi? Seolah mengetahui apa yang dia pikirkan, mata Edwin Yee dingin, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah menurutmu hanya mengandalkan kekuatan ilusi spiritual ini saja dapat menjebaku? Kamu bukan praktisi kekuatan spiritual satu-satunya di dunia ini. Kamu tingkat Guiyuan, lalu aku bukan. Kamu juga sudah mencapai tingkat Guiyuan. Wajah Soul Body berubah ketika mendengar ini, dan dia hampir tidak percaya seberapa hebat kekuatan kultifasi seni bela diri. Edwin Yee sudah sangat menakutkan, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat juga. Dia menarik nafas, dan firasat buruk muncul samar-samar, dan dia berencana untuk menarik tangannya ke belakang, tetapi pada akhirnya itu adalah langkah yang terlambat. Hisapan kuat datang dari telapak tangan Edwin Yee, seolah menghisap dan memakunya dengan kuat di tempat ia berdiri. Di mata Edwin Yee, cahaya biru agung meledak, dan dia menatap langsung ke arahnya. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa kekuatan spiritual yang telah rakembangkan selama 100 tahun terhisap oleh pompa yang sangat kuat.